Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game Bloxfruitnya nih guys Nah, sekarang ini Bang Sapi lagi ada di raid gitu Karena Bang Sapi lagi ngumpulin fragment nih guys Karena Bang Sapi pengen melakukan sesuatu nih Yaudah, sebelum kita lanjut guys Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke, kita akan lawan-lawan dulu aja Para monster-monster ini ya guys ya Oke, oke, hajar-hajar Enak banget di tap-tap gaming ya guys ya Oke, disini udah ketemu sama bossnya Oke, bentar lagi kita menang raidnya Oke, 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 oke Done Yeay, complete raid ya guys Dan kita udah nambah lagi fragmentnya Langsung aja Karena Bang Sapi disini pengen ngegacah Raid pertamanya Bang Sapi ya Karena belum pernah Belum punya raid ya guys ya Oke, langsung aja Kita coba ngobrol sama si Tord ini Oke, kita kira-kira dapet raid apa ya guys ya Semoga aja dapet yang bagus 3000 fragment nih guys Random lagi Oke, kita coba aja Dapet Wow, kita dapet shark Wow, dapet title juga The Grandfather Wow, sesuai dengan harapan nih guys Kita dapet yang shark ya Wow, mantap Guys, coba kalau kalian lebih suka race apa Coba komentar di bawah ya Guys, karena sesuai dengan harapan ya Bang Sapi dapetin race-nya itu shark Jadi Bang Sapi pengen coba langsung upgrade aja Jadi V2 Dan kalau bisa juga kita coba upgrade jadi V3 ya guys ya Yaudah, kita langsung mulai aja kali ya Yang pertama kita harus beresin itu Colosseum Quest Nah, kita tuh suruh ngobrol sama Bartilo ini ya guys ya Oke, kita akan ambil dulu aja questnya Oke, dan kita disuruh Membunuh 50 Swan Pirate ya Oke, kalau gitu Swan Pirate Oke, setau Bang Sapi Dia lokasinya itu ada di Yang awal-awal ya kan Nah, disini Terus menuju ke kiri sana guys Nah, Swan Pirate itu ada di deket NPC Buat ngambil quest yang ini Area kedua guys Nah, ini dia Si Swan Piratenya Kita disuruh membunuh 50 ya Yaudah, kalau begitu Cepet aja Cepet aja ya guys ya Tap, 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 tap Tap, tap gaming Nah Udah beres ya guys ya Sudah 50 Dan kita disuruh balik lagi Ke si Bartilonya ya guys ya Oke, kita balik lagi guys Bartilo Oke, kira-kira Kita disuruh apa lagi ya Hey Great World Now find their leader Oh Si Jeremy ternyata leadernya guys Oke Kalau leadernya Bang Sapi Tahu lokasi si Jeremy-nya Lokasinya ada disini ya guys ya Mirip kayak lokasi tadi Si Swan Pirate Cuman lokasi bosnya guys Ada di atas pegunungan Tuh, yang ada di atas sana ya Yaudah Oke Ini dia Jeremy-nya Ini si Jeremy itu Bisa ngedrop aksesoris ya Buat kalian yang mungkin Belum tahu guys Nah, dia dapet Ntar, ntar, ntar Bang Sapi tunjukin Bang Sapi juga lupa Namanya apa Nah, ini dia Kita dapet lagi kan Black Spiky Code Ah, you have defeated me Kamu setelah mengalahkanku Now speak Nah, nah, nah Into the family And given the position Of Colosseum Director Oh, oke, oke Katakan kalau kamu menemukan Master Swan Aku telah gagal Kata dia Oke Kalau Bang Sapi Beliat tutorialnya ya Jadi kita disuruh Untuk pergi ke Swan Mansion dulu Karena disana nanti Kita disuruh mendapatkan Kode gitu ya Yaudah Kita coba kesana dulu guys Oke Kita sudah ada dimensionnya Dan katanya kita disuruh Pergi ke meja makannya Oke Ini dia kodenya Jadi harus kita Hafalkan ya Kita screenshot aja Dan nanti kita disuruh Untuk membebaskan Gladiator guys Oke Gladiatornya itu Ada di Colosseum sana tuh guys Oke Kita langsung pergi Kesana ya Katanya sih Ada di Under Colosseum Jadi artinya Kayaknya kita disuruh Kesini nih guys Ini kah Para gladiatornya Waduh Tenang-tenang-tenangnya Aku akan bebaskan kalian ya Oke Jadi disini guys Ada kode-kodenya gitu Sepertinya kita harus Pencet satu-satu ya Yeay Delapan 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 Mana delapan tadi ya Lapan C C Mana C Ini C Terus S S S S mana S S Berikutnya M Berikutnya huruf F Terus N Baru terakhir B Wow Kita dapet Warrior Helmet Dan dapet juga title The Champion We are free at last Kata dia Please sir Take this helmet Wow Gara-gara membebaskan mereka Jadi kita dapet juga item Warrior Helmet Oke Misinya udah beres Yang Colosseum ya guys ya Nah sekarang saatnya kita lanjutin Untuk misi Alchemist ya guys ya Yaitu letaknya ada di Green Zone ya guys ya Oke Kita langsung pergi aja ke Green Zone Buatnya mungkin baru main guys Green Zone itu ini nih Yang pokoknya banyak tanaman gitu lah Tinggi-tinggi ya kan Nah lokasinya Si Alchemist ini guys Ada di jamur yang warna biru ini Nah di bawahnya ya Oke Kita langsung ngobrol aja Dan Kita disuruh ngapain ya Oke Unlock your maximum potential yet Oke Oke Intinya kita disuruh bawa Tiga bunga yang berbeda Oke Untuk dapetin bunga yang warna kuning guys Katanya sih kita bisa bunuh NPC manapun Nanti bisa ngedrop bunga yang warna kuning ya Kita coba aja ya Nah Kita dapet bunga kuning yang pertama ya guys ya Oke Bisa drop dari NPC Ternyata bener ya Oke Kita lanjut cari yang warna merah dulu Karena katanya Kalau bunga yang warna biru Cuman bisa kita dapetin di malam hari ya guys ya Oke Jadi karena ini masih siang Kita coba cari dulu guys Wah Akhirnya guys Nemu juga bunga warna merahnya Nyempil sekecil ini ya Oke lah Kita ambil ya Berarti tinggal satu bunga lagi Yaitu bunga warna biru guys Dan itu harus malam hari ya Yaudah lah Kita langsung menuju ke spotnya dulu aja Untuk spawn-spawnnya yang bunga warna biru guys Haa Akhirnya Setelah muter-muter guys Dapet juga bunga yang warna biru ya Oke Kita langsung balik aja ya guys Kita akan balik ke si alchemisnya Mana ya Oh Itu itu Yang ada pohon-pohon guys Oke Kita udah ketemu lagi si alchemisnya Langsung aja ya Kita ngobrol lagi Good job Now I can make the potion But it's not going to be free Pay me 500 ribu Oke Suruh bayar Kita bayar I have essential ability to swim You cannot take damage from underwater anymore Hah Kita sekarang udah gak kena damage kah Berarti Apakah artinya kita sudah upgrade jadi V2 guys Coba ya kita tesnya ya Oke Wah Bener Ini artinya kita sudah resmi upgrade jadi V2 ya guys Shard kita ya Udah gak kena damage lagi guys Wah Dan berenangnya juga makin cepet guys Mantap Cuman Kalau untuk penampilan ya guys ya Di V2 itu gak ada perbedaan Kalau mau ada perbedaan guys Harus jadi V3 gitu ya Yaudah Kalau begitu Kita coba aja kali ya guys Kita coba jalanin misi V3 nya guys Sekalian ya Nah Untuk upgrade jadi V3 guys Kita tuh harus jalanin yang namanya Arowe Quest Katanya sih dia salah satu anaknya dari Rip Indra ya guys ya Lokasinya ini ada yang disini nih guys Tuh ya Terus disini ada bangunan yang atapnya warna biru itu Dan disini ada pintu rahasianya gitu ya Oke kita masuk ke dalam Dan kita disuruh ngambil quest gitu sama si Arowe ini ya Oke kita coba aja ya Greetings sir Wow kita disuruh balik lagi guys Nah ternyata kita disuruh mengalahkan Don Swan dulu ya guys Yaudah Kalau begitu Kita akan pergi dulu ke mansionnya si Don Swan ya Jadi untuk dapetin misi dari Trevor ini guys Kita tuh disuruh Untuk ngasih buah Tapi yang lebih dari 1 juta ya What? Yang lebih dari 1 juta Bang Sapi cuma ada ini sih Spider Fruit ya Oke kita akan kasih aja ya Oke katanya kita udah boleh untuk ngobrol sama si Swan ya guys ya Nah akhirnya kita udah bisa masuk ya guys ya Kedalam Yaudah kita akan lawan aja ya Oke Semoga aja kita juga dapet ya guys ya Aksesoris dari si Don Swan ini Kalau gak salah kita nanti bisa dapet kayak kacamata gitu Namanya apa What? Dia bisa ngeheal Waduh curang banget ya Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Oke kita tunggu aja ya Ya Belum dapet kah itemnya Yaudah Gak apa-apa lah Walaupun kita belum dapet item aksesorisnya ya Mungkin nanti kita akan coba lagi Yang penting kita jalanin misi dulu Kita akan balik lagi ke si Arrow yang tadi ya guys ya Tuh yang tadi disana Oke kita sudah balik lagi Kita coba ngobrol sekarang ya Harusnya Let's begin Oh Oke dia kaget gitu I'm always a son Tuh kan bener Anaknya dari Rip Indra Katanya Nah 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 Oke Hidden strength Yes child I know this man Nah 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 Oke I'm interested Tanya kita berarti disuruh untuk melawan si Beast ya guys ya Yang Bang Sapi tau guys Untuk nge-spawn si Beast ya Itu kita tinggal naik perahu aja Muter-muter naik kapal gitu kan Katanya sih bakal nge-spawn sendiri ya Jadi yaudah kita akan coba aja Kita muter-muter ya Oke Kita akhirnya udah nge-spawn juga Wuuu si beamnya itu guys Yang harus kita hindarin ya Oke Ini pertama kalinya sih Bang Sapi Nge-spawn ngelawan si Beast ya Cuman gak tau ini Wuuu 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 Sakit juga Sakit juga Kita bisa pukul gak Wuuu Sepertinya tidak nge-damage ya guys ya Kalau dipukul-pukul biasa Jadi intinya Kita harus pakein skill-skill aja gitu ya Hmm Mamam nih Oke udah setengah darah Darahnya tinggal 41 ribu lagi Oke Sepertinya cukup mudah juga sih ya Dilawannya karena damagenya Masih bisa kita terima Dan cukup mudah juga Ini si laser beamnya Untuk kita hindari ya guys ya Darahnya tinggal 4000 Harusnya Dengan skill-skill terakhir ini Nice Akhirnya Kita berhasil membunuh si Beast ya guys ya Kita juga dapet tadi Apa namanya ya Wuuu Kita dapet top hat Aksesoris juga guys Lumayan lumayan Oke Sekarang saatnya kita balik lagi ya Ke tempatnya si Aroe tadi ya guys ya Oke Kita balik lagi ke si Aroenya Gak tau sih ini udah langsung dapet Jadi V3 apa enggak ya Oke Greetings sir Well done I like many gods before me Oke Dada Dada Charge cheap price for Minecraft 2 juta beli ya guys ya Oke Coba kita bayar Excellent Oke Evox si monster New title Wah Dan kalian bisa lihat sendiri guys Sudah ada tambahan penampilan dari chart race-nya Bang Sapi ya Di kirinya dan di kanannya ini nih Dengan ini kita sudah berhasil ya guys ya Ubah race-nya Bang Sapi jadi V3 nih Wah Kita sudah bisa pencet huruf T Untuk ngeaktifin nih ya guys ya Disini juga kita udah dapet guys Waterbody tulisannya Haha Mantep banget nih Wah guys Kalau kalian suka guys Bang Sapi coba untuk lanjutin lagi ya Sampai dapetin V4 Apalagi sampai awakening Jangan lupa untuk di like ya guys ya video ini Dan di subscribe juga buat yang belum Nah Kalau kalian ada yang punya ide Kira-kira berikutnya Bang Sapi ngapain lagi guys Coba komentar juga aja di bawah ya Yaudah Thank you ya semuanya Yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye